Intro Halo guys, apa kabar semuanya? Ya, kembali ketemu dengan Mbak Gabus Channel yang kali ini akan membuat pot keren dari cetakan plastik Nah, bagaimana cara membuatnya? Silahkan ikuti penjelasan ini sampai selesai Kawan-kawan semua, tentunya kawan-kawan tidak kesulitan mencari bahan seperti yang ada di video saya ini yaitu tempat plastik biasanya digunakan untuk menaruh buah-buahan, sayur, dan sebagainya Langkah pertama sebelum kita membuat pot ini adalah tempat plastik ini kita isolasi penuh ya, yang dari samping itu melingkar penuh, rata, kemudian juga bagian bawahnya setelah itu kita ratakan ya, kita ratakan agar rata dan nempel isolasi di tempatnya berikutnya, kita berikan yaitu minyak atau uli yang saya pakai ini adalah bekas minyak goreng ya, setelah itu kita pakai aci kita semen tipis-tipis kenapa? nanti ketika kita lepas kalau sudah kering maka ini akan kelihatan halus ya, dan fungsi dari minyak goreng adalah untuk membantu pencopotan ketika cetakan atau kita membuat pot ini sudah selesai, biar plastiknya, tempat plastiknya ini biar gampang comblung atau copot gitu ya jadi kita ratakan semennya semakin rata, semakin bagus berikutnya kita pakai yaitu pasir dan semen dengan perbandingan 1 dibanding 1 ya, ini pasirnya 1 banding 1 kita tekan dulu bagian samping-samping ya, samping-samping agar merata dan agar masuk kepada pori-pori atau lubangan tempat plastik ini setelah selesai samping baru kita kasih tengahnya kita kasih tengahnya ya, kemudian nah, ini saya menggunakan untuk halus ini dengan apa, entong ya untuk makan untuk ngambil nasi di wakul itu kemudian bagian permukaan agar kelihatan rapi kita berikan campuran pasir lembut ya, pasir lembut dengan semen perbandingannya juga 1 dibanding 1 karena apa bagian ujung ujungnya ini ini biasanya rawan apa ya rawan kumplung atau copot jadi biar kelihatan kuat ya nah, kita haluskan sampai betul-betul halus memang sangat mudah kalau kita menggunakan menghaluskan bentuk lengkung ini dengan entong kalau seperti cetok itu kan datar jadi ini lebih memudahkan kita untuk membuat dan hasilnya akan menjadi halus ya kemudian bagian samping maksudnya bagian atas kita rapikan dulu ya kita rapikan dulu kita kuas pakai semen biar kuat melekat ya nah, seperti yang ada di gambar itu kemudian tengahnya kita lubangi untuk apa? untuk patusan atau air biar tidak kembung tidak apa ya menyebabkan tumbuhan itu akan mati berikutnya berikutnya ini adalah pelepasan dari isolasi ya nah kita lepas isolasinya nah apa ini? ini adalah kompor ya untuk merebus air panas ya karena apa? air panas ini gunanya untuk menyiram menyiram cetakan yang sudah kering ini nah bisa dilihat ya bisa dilihat gambarnya kita siram baik depan atau belakang kemudian kita ujungnya kita rongga rongga ke apa? longgarkan dulu nah ini kan mudah nah mudah sekali tidak terlalu sulit karena apa? karena air panas dengan catatan air panasnya jangan setengah panas tapi air yang mendidih langsung kita kita siramkan ya berikutnya agar kelihatan halus maka bagian ujungnya seperti yang anda lihat ini digosok pakai kertas gosok ya digosok ya tidak terlalu halus juga tidak apa-apa karena nanti butuh teksturnya butuh teksturnya kita bersihkan dulu tempatnya nah kita taruh ya nah ternyata bentuknya sudah serannya kelihatan ya kali ini saya menggunakan tekstur warna biru mudah ya agak mudah jadi kita polos kita tekstur sederhana biar teman-teman nanti bisa atau gampang meniru ya atau mungkin teman-teman nanti kalau membuat menggunakan cat yang lain juga gak masalah terserah itu sesuai dengan selera yang penting disini adalah dalam pengecatan ini usahakan tidak terlalu cair ya juga tidak tidak terlalu kental yang cukupan ya jadi kalau kita ilustrasikan seperti orang melambil tembok itu kan kental nah kasih air sedikit agak kental sedikit gak apa-apa jadi jangan terlalu encer karena apa karena langsung satu kali pengecatan akan menutup pori-pori semen sehingga nanti kelihatan kelihatannya rata ya rata belakang yang sudah selesai sekarang ganti bagian depannya ya dan juga lobangnya lobangannya kita juga pakai cat warna yang sama jadi memang sengaja saya membuat ini catnya hanya satu warna yaitu warna biru agak muda bisa dikatakan biru langit ya biru langit nah setelah itu saya akan membuat tekstur dengan menggunakan cat putih perak ya ini biasanya di toko-toko banyak akrilik cat perak karena apa biar nanti agak menyala sedikit daripada putih terus lebih kuat ya lebih kuat nah kita pelan-pelan saja kita serapat-serapat biar hasilnya bagus dan tidak usah terkesa-kesa yang penting setiap dalam pembuatan apa saja teman-teman usahakan santai karena ini juga sebagai terapi pikiran kita sebagai hiburan ya saya yakin teman-teman pasti akan bisa dan ini memang sangat mudah ya mudah yang penting langkahnya caranya formulanya itu tahu sekarang pengecatan bagian depannya jadi biar kelihatan nanti ada pernik perniknya biar tidak terlalu apa tidak terlalu polos ya ini memang untuk yang pertama ini saya mencoba membuat kita putar kita masih dalam proses pengecatan jadi pengecatan tidak usah dicampur beberapa warna cukup hanya dua warna yaitu cat tembok warna biru muda dengan cat perak tetapi juga kandungannya air bukan minyak ini jadi cat air tapi warnanya perak ini langkah yang terakhir ini kita kasih tanah karena ini sudah kering kita kasih tanah usahakan dengan upok taman kalau kita beli satu kukus itu kita mungkin kita pakai separuh saja kita taruh bunga bunga apa saja terserah yang penting disesuaikan tapi kadang-kadang seorang kalau menanam ini disesuaikan dengan warna potnya baru bunganya tapi kadang ada yang langsung ditanam gitu saja semua itu terserah selera nah sudah jadi demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan manfaat memberikan guna bisa menjadi acuan kawan-kawan barangkali ingin membuat kurang lebihnya tentunya dalam pembuatan ini masih ada kekurangan ya masih ada kekurangan saya mohon maaf terima kasih sampai jumpa di tutorial pembuatan pot berikutnya bersama dengan Mbah Gabus channel namun jangan lupa like komen dan subscribe Mbah Gabus channel sampai jumpa dan salam kreativitas kekurangkali Terima kasih telah menonton